Wakil Gubernur NTB yang juga Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin, terus berupaya mencari pola untuk mengentaskan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Menurut orang nomor dua di NTB ini, pola konsumtif masyarakat dinilai menjadi faktor utama tingginya angka kemiskinan di NTB. Masyarakat cenderung konsumtif di luar kebutuhan pokok yang harus diutamakan. Wagub Muhammad Amin bahkan menyayangkan banyak warga NTB lebih mementingkan untuk membeli rokok ketimbang kebutuhan pokok keluarganya. Oh, ya sekarang itu para, ya setelah saja oleh masyarakat kita, kemiskinan tetap berhubung, kadang-kadang menyesampingkan bahan pokok daripada yang merupakan. Pengentasan kemiskinan menurut Amin tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Masyarakat juga harus memiliki tekad yang kuat untuk bisa keluar dari garis kemiskinan dan tidak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Selebihnya, Amin menambahkan, masalah kemiskinan ini tidak bisa ditangani oleh satu instansi, perlu koordinasi lintas sektoral.